Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran gara-gara hak HP. Lima hak ibu terhadap bapak. Catat, ingat, baik-baik. Pertama, makan. Ibu tadi sudah dikasih makan? Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Karena sekarang banyak perempuan yang tidak diberi pakaian oleh suaminya. Tinggi istrinya 175, tapi dikasih kain cuma 50 cm. Kurang kain. Kadang belum selesai di tempat tukang jahit, sudah dia ambil. Kadang kainnya panjang, resleting belum dipasang. Pas jalan, kelihatan. Ustadz kok tahu? Saya yang melihat. Ibu sudah dikasih makan? Ibu sudah dikasih pakaian? Ibu diberikan tempat tinggal yang layak menurut kemampuan masing-masing. Sudah? Keempat, ibu mesti diberi pendidikan. Yang ngajar ibu ngaji, bapak. Yang ngajar ibu sholat, bapak. Yang ngajar ibu akhlak, bapak. Bapak adalah guru di rumah. Dan yang kelima adalah perhatian. Maka, ibu selalu diperhatikan. Dari mulai jilbabnya, dari mulai pakaiannya. Termasuklah HP ibu diperhatikannya juga. Kok dari tadi sini? Ustadz somat, suatu ketika istri saya pergi kerja. Dan saya masuknya siang. Tiba-tiba HP-nya berdering. Saya cek, rupanya mantan. Dia cari lagi di FB. Dan mereka sudah jalan-jalan, Pak Ustadz. Hati saya selalu galau tiap hari. Jangan-jangan dia sudah buat ini. Jangan-jangan dia sudah jalan ini. Jangan-jangan. Bayangkan menderitanya seorang laki-laki. Gara-gara HP istri yang sudah macam-macam. Gara-gara apa itu? Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp, Instagram. Oleh sebab itu jaga ini. Masalah HP ini jaga baik-baik. Nah, ini Ustadz somat gak enak. Selalunya HP perempuan aja. Oke, sekarang kita balik. Bagaimana dengan HP bapak-bapak? Yang lebih banyak perhatiannya ke HP. Yang kata-katanya merayu, menggoda. Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Kalau tidak, duduk bersama. Bapak sama ibu duduk HP-nya. Buat balihu besar-besar. Judulnya mau dibawa kemana hubungan ini? Atau buat besar-besar. Jangan ada HP di antara kita. Saya mau nanya, Pak Ustadz. Bagaimana caranya mengelola keuangan keluarga secara islami jika suami-istri bekerja? Al-Rijal, lagi-lagi Al-Quran. Semuanya yang menyelesaikan masalah ini, Al-Qur. Al-Rijal, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Bima amfaku min amwalihim. Karena mereka mengeluarkan nafkah biar belanja. Makanya harta warisan laki-laki dapat dua kali bagian perempuan. Ibu kalau dua lima, bapak dapat lima puluh. Ibu kalau dapat lima puluh, bapak dapat seratus. Kenapa? Karena yang menanggung biaya pernikahan mahar, bapak. Yang menanggung sekolah anak, bapak. Sekarang ibu memang anak orang kaya. Punya ruko dua. Rumah batu jendela kaca. Punya bapak yang sudah sakit asma dua hari lagi ninggal. Kaya. Si bapak juga punya duit yang sama. Bapak punya duit, ibu punya duit. Menikah. Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu. Tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu. Dalam duit ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati, maka ibu berkata, Mas, aku tahu engkau kiri miskin, susah melarat. Tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini nyawapu pun kuberikan. Ambillah semuanya. Dengan syarat, jangan kau nikah lagi. Nah, sudah jelas batasannya. Jadi kalau ada ibu, punya kontrakan, PNS, pegawai, punya gaji. Ibu tetap ngomong ke suami. Mas, mas, mas. Aku mau kirim uang ini ke anak yatim. Mau biaya anak pesantren. Mau kasih wakaf beras satu karung. Tapi ibu ngomong ke bapak itu bukan minta izin. Karena uang itu memang punya ibu. Ibu ngomong sebagai adab sopan santun tata kerama budi bahasa. Jadi bapak jangan kegeeran. Dan ibu jangan kurang ajar. Mas, ini uangku, ini kos-kosanku, ini rumahku, terserah aku. Kamu mau ikut dia. Kalau enggak, lebih dari kamu bisa aku dapatkan. Jangan. Luka hatinya. Galah patah boleh disambung. Kacaret tak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, oleh sebab itu maka jaga. Saya sudah mengeluarkan untuk biaya keluarga sebagian. Sedangkan sebagiannya saya ingin membantu saudara yang kurang mampu. Tapi kadang saya suka berbohong. Jika untuk membantu keluarga yang memang butuh bantuan. Ini yang nulis pertanyaan. Bapak apa ibu? Kalau bapak sudah berikan yang lima. Makan sudah. Pakaian sudah. Tempat tinggal sudah. Pendidikan sudah. Perhatian sudah. Sesuai dengan urf. Berilah mereka pergaulan urf. Itu seperti layaknya. Kira-kira layaknya standar orang daerah Pondok Aren itu perempuan diberi berapa. Tidak terlalu kaya. Tidak terlalu miskin. Yang sedang-sedang. Kira-kira diberi berapa. Standarnya misalnya 3 juta, 5 juta. Dia beri. Maka sisanya itu seserah dia. Untuk yang lain. Maka dia sudah menunaikan kewajiban. Ini kewajiban. Urf. Pengambilan hukum ada 10. Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, Saruman Qablana, Sadul Zara'i, Qallus Suhabi, Istihsan, Istihab. Urf. Urf tradisi. Kebiasaan. Berapa yang layaknya? Untuk daerah Pondok Aren. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah. Amin. Bagaimana antum menyikapi beda mashab. Khilafiyah. Firqoh. Bagaimana dengan ayat Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Wa'tasimu bersatulah. Bihablillahi dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah itu Islam, Al-Quran dan Sun. Nah, ada pun Ijtihad ulama berbeda-beda. Tapi kita di Indonesia sudah disepakati tiga. Akidahnya Ash'ari, fiqihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Saya ulang sekali lagi. Lalu Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Ash'ari, fiqihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Abu Hamid Al-Ghazali dan Junid Al-Baghdadi. Maka kita pegang yang itu. Saya belajar di Maroko. Dua tahun. Mazhabnya Maliki. Maliki Ahlu Sunnah. Pertama Hanafi. Nomor dua Maliki. Nomor tiga Syafi'i. Nomor empat Hambali. Keempat-empatnya Ahlu Sunnah. Tapi ketika saya pulang kampung, saya tidak bawa Mazhab Maliki. Kenapa Ustaz tidak pakai Mazhab Maliki? Andai. Saya pulang ke kampung, saya pakai Mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat, tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Fatihahnya pakai baca kiraan Warsh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Memnya pendek. Kemudian tidak pakai Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada Bismillah. Kunun subuhnya sebelum merukuk. Baca kunun. Kununnya tidak bunyi. Andai saya buat sholat subuh seperti ini di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Selesai sholat, pasti jamaah komplain semua. Tolong sholatnya diulang tadi. Imamnya Isis. Menimbulkan fitnah. Karena mereka tidak tahu. Di sini diajarkan kiraat. Sabah mutawatirah. Ditambah tiga masyurah. Ditambah empat syazah. Empat belas kiraat dipelajari di sini. Ditambah lagi. Naham bayati soba. Nahawan sika jaharka bayati ras. Faham mereka. Tajwidnya. Tapi tidak semua masyarakat ngerti. Andai anak pesantren Al-Qur'aniya. Sholat di luar masjid. Dibacanya kiraat lain. Walam yakullah hukuf anahat. Maka makmum dengar. Wah ini aliran sesat ini. Bukan berarti dia salah. Tapi dia takut menimbulkan fitnah. Nah. Maka dalam masalah-masalah yang kita sepakati. Mari kita berlapang dada. Ada pun yang kita sudah berbeda. Mari kita terima perbedaan. Selama dia masih ahlu sunnah wal jamaah. Sheikh Abdul Rahman Sudes. Imam Masjidil Haram. Selama di Makkah. Tidak pernah pakai bismillah jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tapi begitu beliau jadi imam di istiqlal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Loh kok si Abdul Rahman Sudes di istiqlal pakai bismillah jahar. Dia tahu orang Jakarta mazhabnya syafi'i. Mazhab syafi'i bismillahnya jahar. Mazhab Hanafi ambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab maliki tidak pakai bismillah sama sekali. Ketiga mazhab ini ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau mayoritas masyarakatnya syafi'i. Jangan bawa mazhab lain. Karena khawatir memecah belah umat. Menjaga persatuan lebih diutamakan daripada mengamalkan mazhab. Begitu yang diamalkan oleh para ulama. Kan ulama mengkategorikan bid'ah adat dua. Bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz. Kan Rasul bersabda. Kullu bid'atin dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Hadis ini kata Imam Nawawi. Hadisnya umum. Hadis umum. Tolong belikan saya ayam. Tolong belikan saya ayam. Ayamnya umum. Ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung. Ini ayam apa? Nelpon sekali lagi. Ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi. Yang mensyarah hadis suhi muslim. Kullu bid'atin dolalah. Semua yang bid'ah itu sesat umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik? Falahu ajruha. Dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha. Dan orang lain yang melakukannya. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnat. Nah sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan lima jari. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah. Kalau sudah bid'ah masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya ada sahabat Nabi yang sholat dari isya sampai subuh ayatnya kul huwallah. Walil ma'adhu bi'alaihim wa'laddha'in amin. Kul huwallah wa'ad Allah wa'ad Allah wa'ad Allah wa'ad Allah wa'ad Allah wa'ad. Rukaan berikutnya kul huwallah wa'ad Allah wa'ad Allah wa'ad. Rukaan berikutnya kul huwallah. Itu pernah tidak dibuat Nabi? Tidak pernah. Kalau dipakai definisi. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah berarti sholat pakai kul huwallah dari isya sampai subuh bid'ah masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis. Ibn Musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi. Sunnah taqririyah. Oke. Itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali dua ribu simpul. Dua ribu simpul tali dipakai bertasbih. Sebelum tidur malam. Subhanallah. 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 Ada diajarkan Nabi? Hayat orang-orang beriman. Sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran buat dua ribu simpul sebelum tidur petik dua ribu. Ada? Tidak ada. Jadi kalau dipendisikan. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka. Karena definisi yang singkat, yang pendek, pemeskinan. Oleh sebab itu ulama faham. Sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya. 444 halaman terkait masalah bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tidak semudah itu saudaraku. Ada namanya Imam Ibn Taymiyyah. Imam Ibn Taymiyyah kalau selesai sholat subuh. Dia tidak keluar masjid. Dia melihat ke atas membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Malik ya midini ya kanamudu ya kanamah sahib. Sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah. Berarti Ibn Taymiyyah sudah membuat bid'ah. Karena membaca Al-Fatihah. Dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qawli, hadis fi'li, hadis taqriri, perbuatan sahabat, kias, ijma. Maka perbuatan itu tidak bid'ah. Bagaimana pandangan Ustadz dengan laki-laki yang berambut panjang? Apakah itu termasuk menyerupai perempuan? Saya belajar ke salah seorang sheikh. Ketika itu ada yang nanya. Sheikh, apa betul Nabi Muhammad itu rambutnya panjang? Maka sheikh menjawab. Nabi Muhammad itu tinggalnya di gurun pasir. Gurun pasir itu cuacanya panas. Maka kalau rambutnya pendek. Nanti cahaya matahari kena ke kepala. Maka dia bisa pusing, panas, dehidrasi, kurang cairan. Makanya Bapak Ibu ketika dimakah disuruh pakai topi, pakai payung. Supaya jangan kena panas. Nabi kepalanya ditutup dengan tiga. Yang pertama rambutnya. Rambut Nabi itu dari depan panjang sampai ke belakang. Yang kedua ditutup dengan kolansuah, topi. Setelah itu ditutup dengan imamah. Imamah sorban. Kalau di atas kepala dililitkan namanya imamah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala seperti kerudung namanya gutrah. Bukan serben. Jadi Nabi kepalanya ditutupi dengan tiga. Pertama rambutnya panjang sampai ke tengkuk. Dari depan ini sampai ke tengkuk. Segini. Tebal. Yang kedua kolansuah, kain penutup. Setelah itu baru sorban. Maka kita pun, kami pun ketika kuliah dulu di Arab pakai sorban. Pakai untuk apa? Supaya jangan kena panas teri. Musim dingin di bawah derajat 0, 5 derajat, 10 derajat. Di bawah 0, dingin. Maka kepala juga ditutup pakai sorban. Sekarang kenapa usah tidak pakai sorban? Saya sekarang kepanasan. Tapi saya tidak menyalahkan para abaib pakai sorban. Mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada laki-laki berambut panjang. Tapi rasanya tempat kita rambut panjang bukan untuk menutup kepala biar sepejangan panas. Justru tempat kita makin rambut panjang makin kepanasan. Ketombek. Jadi kira-kira rambut panjangnya kenapa? Kenapa rambut panjang? Eke. Tapi tidak semua yang berambut panjang itu karena mengikuti perempuan. Jadi tidak bisa kita hukum serta-merta kalau rambut panjang LGBT. Tidak. Maka yang LGBT itu kalau menyerupai perempuan. Allah menaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Mudah-mudahan anak kita terjaga dari LGBT. Tapi sebetulnya LGBT itu nama yang terlalu keren. Orang malah bangga sekarang disebut. Itu LGBT itu bangga. Saya tidak setuju dengan LGBT. Tapi saya malu menyebutnya di depan para kiai. Boleh saya sebut? Jangan sebut LGBT. Buat sebut nama yang mengejek, merendahkan, menghinakan. Apa namanya? PLT. Penyuka lobang taik. Itu yang cocok bagi mereka. Kotor. Najis. Zaman Nabi LGBT ini hukumannya. Kalau kamu menangkap ada orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut. Pancong kepalanya. Hukum mati. Untung dia hidup bukan zaman Nabi Muhammad. Kalau hidup zaman Nabi, habis. Selesai. Dapat ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz berani ngomong gini apa gak takut nanti ditangkap bencong? Eh, ngapain takut? Banyak yang bela saya. Tapi pas pulang nanti sendirian ngeri juga ini. InsyaAllah. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ingatlah saudaraku. Ada satu kampung namanya kaum Sadum. Pernah dengar kata Sadum? Dari kata Sadum inilah muncul istilah Sodomi. Sodomi artinya perbuatan orang Sadum. Umat Nabi Lut. Bagaimana hukuman Allah? Ja'alna aliyahasa filaha. Bagian atas kami turunkan ke bawah. Bagian bawah naikkan ke atasnya. Lalu kemudian? Amtarna alaihim. Kami hujani mereka. Dengan apa? Hijaratan batu-batu. Dari batu tanah liat yang dibakar di api neraka. Itulah sekarang di Yordania. Tempatnya bernama Al-Bahrul Mayyid. Bahru laut. Mayyid mati. Dead sea. Dead mati si laut. Dead sea laut. Ma? Laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena airnya terlampau asin. Sampai ikan pun tidak bisa hidup di dalam. Orang kalau pergi ke laut mati ngapung di atas. Karena kadar garam yang tinggi. Siapa yang punya kadas, kurap, kudis, gatal-gatal. Mandi di situ sembuh. Di Yordania. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Pompei. Pompei salah satu kampung yang diisi oleh Homo. Lalu kemudian datang lahar dari bukit turun ke bawah. Rata dengan tanah. Sampai-sampai mereka berubah menjadi patung-patung batu. Karena ditimpa oleh lahar. Tidak sempat merubah ekspresi wajah. Ekspresi wajah orang Homo yang mati dalam keadaan melakukan hubungan seksual terlarang. Tak sempat merubah dari wajah kesakitan dengan wajah penderitaan. Begitu yang dialami masyarakat Pompei. Oleh sebab itu kita berdakwah mengajak. Bukan karena benci. Tapi karena ingin menyelamatkan. Supaya kita selamat. La ta'murun nabil ma'ruf. Ajak mereka berbuat baik. Walatan awun na'anil mongkar. Larang mereka jangan sampai melakukan perbuatan mongkar. Kalau kamu diam saja. Aku tidak khawatir. Kata Sayyidina Ali. Aku tidak khawatir tentang betul dan batil. Batil dan betul. Karena dunia ini isinya betul dan batil. Yang aku khawatirkan adalah ketika kebatilan meraja lela. Orang yang betul diam. Karena orang betul diam. Maka orang batil menyangka betul. Yang betul menyangka batil-batil. Betul-betul-betul. Orang yang betul diam. Ibu yang betul diam. Bapak yang betul diam. Yang batil berkuar. Akhirnya yang batil merasa betul. Orang yang betul diam. Seribu bahasa. As-sakitu anil haq. Syaitan akhras. Orang yang betul. Tapi diam melihat kebenaran diinja-inja. Dia adalah syaitan akhras. Syaitan bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Dakak. Yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Dalam kitab Al-Min Hajj. Syarah Sohih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Maka bersuara lah saudaraku. Anak-anak muda. Lawan kemungkaran ini. Terus berperang. Dengan HP-mu. HP-mu adalah senjata. Bukan menebarkan kebencian. Bukan menebarkan hak. Tapi dalam rangka. Watawasaw bilhaq. Watawasaw bisam. Allahu Akbar. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Tausiah sudah 60 menit. Menjawab pertanyaan 30 menit. Pas setengah 11. Dari jam 9.10. Setengah 11. Kita lanjutkan dengan membaca doa. Al-Fatiha. Terima kasih telah menonton.